Polisi Ben, Swiss, mengungkap dua alasan sulitnya melakukan pencarian anak Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau Eril, yang hilang di Sungai A'ar. Eril Putra Ridwan Kamil hilang terseret arus Sungai A'ar yang cukup deras saat akan naik ke permukaan pada Kamis 26 Mei 2022. Hingga berita ini diunggah ia belum ditemukan. Saat dihubungi Krishna Dianta Akasa Kontributor Kompas.com di Swiss pada Jumat 27 Mei 2022, Humas Polisi Ben yaitu Patrick Jean menerangkan, ada dua alasan sulitnya pencarian orang hilang atau tenggelam di Sungai A'ar, sungai terpanjang di Swiss. Pertama, air Sungai A'ar sekarang sedang keruh karena lelehan salju. Itulah sebabnya mengapa pencarian sejak anak Ridwan Kamil hilang belum membuahkan hasil. Kedua, pencarian hanya bisa dilakukan dengan bot atau perahu dan berjalan kaki karena banyak pohon di sekitar Sungai A'ar, sehingga tidak memungkinkan menggunakan helikopter. Adapun polisi Ben mendapat laporan orang hilang terseret arus di Sungai A'ar pada Kamis 26 Mei 2022 sekitar pukul 9.45 pagi. Lokasi tepatnya Eril hilang adalah di pusat kota Skonostek, Provinsi Ben, Swiss. Patrick Jean mengonfirmasi ada tiga turis asal Indonesia yang berenang di Sungai A'ar, yaitu dua perempuan dan satu laki-laki. Lelaki yang disebut terakhir itulah yang kemudian dilaporkan hilang, tetapi polisi Ben enggan menyebut identitas atau statusnya sebagai anak gubernur Jawa Barat, Indonesia, karena bukan wawenang mereka. Menurut pantauan Krishna Dianta selama tinggal di Swiss, menjelang bulan Juni biasanya tidak ada orang yang berenang di Sungai A'ar karena belum musimnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!